yang pertama-tama kalian sediakan selanggas LPG ini regulatornya dicopot terlebih dahulu dan jangan lupa dipotong terlebih dahulu teman-teman menggunakan pisau atau dengan cara kalian sendiri ya potongnya pelan-pelan harus rata seperti ini ya contohnya ya ini yang sudah terpisah dari selang bagian panjang dan ini sudah menjadi bagian pendek jangan lupa kalian sediakan luler ini luler yang sudah bekas ya yang sudah tidak bisa dipakai lagi ini lulernya sudah peang semua ini sudah hancur ini bagian luarnya dipotong dipotong menggunakan pisau atau kalian bisa memakai dengan cara yang lain jika sudah terpotong seperti ini maka tinggal didorong ini sangat mudah pasti kalian bisa coba di rumah hanya didorong dia bakalan keluar sendiri seperti ini nah itu kan sangat mudah jadi yang kita perlukan besi yang ada di dalam luler ini teman-teman ya dan bagian luarnya tidak perlu dipakai lagi saatnya untuk dibuang karena bagian dalamnya ini masih baru ini selang tadi yang sudah dipotong jangan lupa teman-teman ukur sama panjangnya ya sama panjangnya dengan besi luler seperti ini setelah sudah jangan lupa teman-teman masukkan ke dalam selang lihat dengan cara ini sangat mudah pastikan teman-teman bisa coba di rumah nah ini seperti ini didorong-dorong teman-teman dan ini lulernya yang sudah jadi luler dengan tenaga kuda tenaga yang sangat luar dasyat coba kalian lihat perbandingan dari luler yang satu dan luler yang baru dibuat perbedaannya sangat jauh bahkan putaran mesinnya itu sangat beda teman-teman ya dan ini yang sudah jadi ada 6 butir mantap ini teman-teman saatnya untuk kita masukkan ke dalam rumah lulernya 1 2 3 4 5 6 semuanya dihitung ada 6 jumlah kita uji coba putarannya dan semuanya normal saatnya untuk kita tutup menggunakan tutup lulernya tutup rumah lulernya iya ini sudah selesai bahkan tidak goyang mantap mari kita coba terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton